Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Gweser dapat men-subscribe, like, and share. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Oke teman-teman, ini materi presentasi ini saat ini saya langsung aja kepada judul ya. Judulnya ini mengenai teliti memilih helm dan cermat memakainya. Oke, ini ada berbagai jenis helm teman-teman ya. Yang ada di sini, semakin rupa, yang umum ya. Ini helm yang digunakan untuk MTB ya. Ini ada visernya, pengalang ya. Ya, yang sejenis ini ya. Ini helm jenis yang MTB ya. Kemudian kalau untuk yang road ya, Di sininya tidak ada visernya teman-teman, seperti ini. Untuknya tuh ya, seperti ini. Kemudian ini juga untuk yang ini. Helm untuk remaja ya, remaja. Tapi bukan anak-anak teman-teman. Ini remaja ya, ukurannya agak kecil. Warnanya, warna pink yang selera remaja ya. Kemudian di sini juga ada helm untuk ya, akrobatik ya, BMX dan sepeda-sepeda yang apa saja tuh ya. Sepeda-sepeda yang jam-jam gitu ya. Yang loncat-loncat, demikian rupa. Ini beda teman-teman ya. Lubangnya kecil ya. Ini lebih membulat ya. Seperti ini juga. Ini juga helm yang untuk BMX ya. Sejenis sepeda-sepeda untuk ini. BMX lah. Oke teman-teman. Nanti kita akan terangkan hal-hal yang lebih, apa ya, yang lebih dalam ya. Mengenai pengetahuan helm itu. Ini juga saya rasakan juga penting ya. Dan saya mempelajarinya. Dan saya tuangkan dalam materi presentasi supaya teman-teman juga mengertilah dan bisa memilihnya dengan baik dan memakainya juga dengan baik. Merawatnya juga dengan baik. Oke teman-teman. Kita mulai materi presentasi ini. Terima kasih. Kita mulai mengenai materi presentasi teliti memilih helm sepeda dan cermat memakainya. Pada halaman pertama itu ada peraturannya ya. Teman ini peraturan Permen Hub ya. Permen Hub. Hal 59, tanggal 14 Agustus 2020. Ini khusus nih tentang keselamatan pesepeda di jalan. Nah disini ayat 6, pasal 6 ayat 2. Pesepeda dapat menggunakan alat pelindung diri berupa helm. Nah ini nih. Jadi artinya disini ada kata dapat teman-teman ya. Artinya pesepeda tidak wajib menggunakan helm disini. Jadi ada suatu kebebasan ya kepada terhadap penggunaan helm itu. Jadi ini nih. Jadi pada kenyataannya ya menjadi wajib semata-mata untuk keselamatan. Nah ini yang saya ceritakan tadi. bahwa penggunaan helm ini ya memang semata-mata untuk keselamatan ini. Walaupun disini tidak mewajibkan ya dapat ya dapat menggunakan helm. Nah jadi dengan data itu kita bisa ngeliat nih data ini teman-teman nih. Kenyataan hampir 90% kecelakaan fatal bisa dihindari dengan memakai helm ini. Sesuai sama cerita saya tadi. Bahkan jauh-jauh waktu ya. Dari sepeda motor atau sepeda ini bikin rupa. Jadi juga pesepeda ini sering jadi korban tertabak tertabrak ya bukan karena kesalahan sendiri. Ya kita ya menghindari lah ya tertabrak ya kita jatuh ke jalan atau terbentur trotoar ya kita menggunakan helm itu aman. Jadi ya tanpa acuan peraturan keselamatan bersepeda pemakaian helm menjadi wajib untuk keselamatan kita. Ya kita bisa pilih. Kita ingin selamat atau ingin berisiko yang lebih besar ya terhadap keselamatan kita. Kemudian kita bahas mengenai bagian utama helm. Nah ini helm utuh disini ya. Ini bagian luarnya ini bagian dalamnya ya. Ini bagian luarnya itu ada kulit ya. Kulit luar atau shell. Ini shell semuanya ya. Semua shellnya semuanya disini. Ini cangkang teman-teman nih. Bahannya dari plastik ABS Acrylonitril ya Butadin Styrin ini. Atau PC Polycarbonate atau surat karbon atau Kevlar ini macam-macam bahannya ya. Ini berfungsi sebagai pelindung dari benturan dan tempat duduk komponen lain. Ini keras bagian luar teman-teman ya. Ada keras ya. Plastik ya. Plastik atau Kevlar atau surat karbon ini. Nah bagian keduanya ini ya. Ini padding atau molding ini menyatu dengan bagian luar yang yang ini yang cangkangnya itu ya. Ada ini padding atau molding. Itu bagian ini nih. Bagian dalamnya nih. Itu bagian dalam helm yang dicetek molding ya menyatu dengan cangkang. Jadi menyatu dengan cangkangnya ini. Dalamnya ya dengan cangkang dengan cangkang luar. Ini berbahan plastik busa ya. Plastik busa. Namanya Expanded Poly Sterine ya. Sterine ini. EPS ini. Kalau kita kenal ini sebagai styrofoam lah. Mungkin kalau yang untuk ini styrofoamnya bahannya yang lebih kuat teman-teman ya. Yang lebih kuat sehingga tidak mudah mengelupas ini. Ini berfungsi untuk menyerap energi benturan ini. Memang ini bagus ya. Ringan dan menyerap energi benturan ini. Jadi permukaan padding yang bersentuhan dengan kepala dilengkapi dengan busa halus untuk kenyamanan. Ini ada busa bus halus di sini ya. Dan kain-kain halus di sini ya. Padding ini. Di sini. Oke. Nah kemudian di sini ada namanya fence ya. Tiga ini. Atau ventilasi ini. Lubang-lubang-lubang-lubang ya. Penyak lubang-lubangnya. Ini tempat angin masuk nih. Untuk mendinginan. Dan penguapan keringat. Jadi kita memang kalau maaf aja ya. Kalau misalnya kalau kita menggunakan helm jangan pakai topi lagi. Memang ya ada teman-teman yang berpeti itu ya. Ya kita panas kepala ya. Dan apa keringat tidak bisa muap ini. Bertama banyak lubang ventilasi. Helm menjadi semangat ringan namun menjadi kurang aerodinamis dan kuat strukturnya. Jadi lubang-lubang ini juga jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak itu struktur helm menjadi berkurang ya. berkurang ya. Dan jadi kurang aerodinamis seperti ini. Ini lah constraint daripada ventilasi ini ya. Ya cukup lah lubang-lubang ini adanya ya. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah nah adanya ada yang empat ya. Pelindung muka Pfizer ya. Pfizer ini ya. Ini tambahan sirif muka di depan helm ini empat teman-teman nih. yang berfungsi yang berfungsi penghalang solar mata ya solar ya atau sinar matahari ya. Dan angin masuk ke mata ini. Jadi sini memang khususnya mengenai ini teman-teman nih. Sinar matahari langsung ke sini. Jadi tidak ciriq silo. Nah ini umumnya digunakan pada MTB namun akan menjadi hambatan angin untuk road bike. Jadi untuk MTB umumnya pakai Pfizer teman-teman di sini nih. Selain itu juga untuk mengenikan ranting-ranting ya. Kalau ranting-ranting ini bisa gak keterkena mata di sini ya. Penghalang ini dan penghalang sinar matahari. Nah kemudian yang kelima bagiannya ini. Lima ini. Tali pengikat atau chin straps ya. Atau buckle di sini namanya. Dengan buckle-nya ya. Dengan ini pengikatnya ya. Nah ini untuk mengikat helm ke dagu ya. Di sini ya. Dan memastikan helm tidak terlepas saat kepala terkuncang. Nah ini yang sering nih. Pengikatan kurang ya akhirnya terpental. Saya juga ngalami ya. Pengikatan kurang kuat helm terpental. Saya pingsan akhirnya. Oke. Ini yang ke enam sekarang ini. Enam ya. Enam ini. Nah ini. Itu penyesuai lingkaran kepala. Namanya disebut ratchet ya. Ratchet atau adjuster lah ya. Ini berupa kancing pemutar yang ratchet ya. Atau adjuster yang berfungsi untuk menyelesaikan posisi helm agar pas terpasang di lingkaran kepala. Ini untuk ngatur posisi helm ini agar pas ya di kepala. Sesuai dengan lingkaran kepala. Sehingga helm tidak mudah terlepas saat terjadi kebenturan. Kemudian selanjutnya pelengkapan ini ya. Khususnya pelengkapan ini mengenai pelindungan dan keselamatan ini ya. Helm itu ada pelengkapan pelindungan dan keselamatan ini. A dan B ini. A dan B ini ya. A itu untuk pelindung mata ya. A ini ya. Pelindung mata ya. Ini ya. Eh sorry. Pelindung mata dan pelindung penuh muka ini. Full face protection. Nah kalau untuk pelindung mata ya. Pelindung mata itu ya berguna ini untuk pelindungan mata terhadap debu dan matahari. Ini ada pelindungan mata di sini ya. Jadi bisa di ada juga yang bentuk ini teman-teman. Yang kaca ya. Yang kaca dimasukkan ke dalam ya. Dan yang langsung di sini ya. Oke. Helm yang helm dengan tambahan proksesif pada si depan berfungsi untuk melindungi muka terbenturan. Ini namanya full face ini. Ini ada depannya nih ya. Ada depannya sehingga ya kalau kita terbuntur ke depan muka itu terlindung semuanya. Muka itu. Jadi umumnya digunakan pada sepeda MTB Medan Extreme dan Downhill. Ini serat Downhill ya. Dan sepeda atriksi ya dari turun gunung ya. Red Red Bull ya. Atriksi ya. Oke. Nah ini juga ada kondisi khusus teman-teman ini. Tempat lubang rambut. Ini biasanya pada helm wanita di sini. Ada celah di sini. Celah atau lubang pada sisi belakang helm berfungsi untuk tempat mengeluarkan rambut wanita yang panjang atau diikat ke belakang. Ini. Kalau ada kata wanita rambutnya panjang ke belakang ini ada helm yang disininya bolong teman-teman ya. Ada lubangnya. Supaya rambut bisa berderai ke belakang diikat. Bikian lupa. Kemudian nih mengenai ini nih. Teknologi ini. Nah ini. Teknologi ini. Jadi helm itu ada tambahannya teman-teman ya. Menyematkan teknologi MIPS. Jadi ini Multidirectional Impact Protection System ini. Jadi di dalam helm ini ada lapisan tipis teman-teman ya. Plastik tipis ini. Plastik tipis ya. Ini licin teman-teman ini. Sehingga bagian dalam pengikat-pengikat ini itu bisa bergeser gitu. Dengan bergeser dengan mudah gitu loh. Ada kata ada bunturan keras yang arahnya memutar. Arah memutar. Mutar ke depan ya. Kedepan ataupun ke belakang ini. Sehingga dia ada pergeseran. Jadi helm kepala itu ya terlindung dari puntiran ya. Puntiran kepala ya. Puntiran kepala ya. Kekiri ke kanan ke depan atau ke belakang disini. Jadi adalah teknologi tanah bahan disini teman-teman. Terhadap gaya bunturan yang berputar. Rational impact. Dengan menambahkan lapisan pelindung terpisah dari bahan plastik di bagian dalam helm ini. Nah ini. Jadi cangkangnya ini ya. Cangkang helmnya ini di bagian luarnya ini. Ini bisa bergeser nih. 10 sampai 15 mili. Terhadap plastik pelindung. Jadi plastik pelindungnya tetap nih teman-teman ya. Teman-teman antara cangkang helm dengan plastik ini bisa bergeser ini. Ada apa itu ya. Ada yang bisa fleksibel bergeser ini seperti ini ya. Nah ini. Jadi ini bisa bergeser sampai 15 milimeter pada saat terjadi bunturan rotasi. Sehingga terkorak kepala tidak ikut terpuntir. Jadi teknologi ini ya. Ini bisa mengurangi energi bunturan putaran sampai 43% teman-teman ini. Nah ini biasanya saya juga tidak punya helm seperti ini teman-teman ya. Tidak ada contohnya ya. Ini sampai 43% nih dibandingkan dengan helm non-MAPS ini. Ini non-MAPS ini polos teman-teman ya. Ini langsung apa nanya busa lunak di sini ya. Landasan ini langsung ke bahan ini sirofoam ya. Sedangkan ini duduk ininya di di bahan ini. di bahan plastik ini jadi ada berperbedaan ya antara MPPS dengan non-MAPS ini seperti ini. Nah ini lumayan teman-teman ini ya. Helm-helm yang ada ininya rata-rata harganya di atas 400-900 ribu kurang lebih ya. Oke lanjut lagi kepada lainnya pernekapan lainnya untuk pelindungan. Nanti lagi ada teknologi SPIN sharing patch inside ini yang ditemukan oleh teknologi teknologi dari Swedia teman-teman ini dikembangkan oleh Helm-Pock POC ini. Di sini ada lapisan ini teman-teman ini lapisan padding ya. Padding ini dari bahan silikon gel ini. Ini gelnya. Lunak tapi dia lembut ya menyesuaikan terhadap kontur kepala ini sehingga ini bisa material ini bisa memaksimalkan penyerapan energi benturan ini. Beda dengan karet busa biasa ya. Ini lebih lebih bagus teman-teman dengan gel ini silikon gel ini. Keuntungan lainnya adalah ini juga dengan silikon gel ini dia ada fleksibilitas agar kepala ini bisa fleksibel bisa terpuntir di sini ya. Pada berbagai arah di sini. Bisa kiri-kanan atas-bawah depan-belakang gitu loh. Bisa terpuntir. Ada lagi teknologi pelindungan ini dengan wave shell. Nah ini ditemukan oleh pabrikan komponen sepeda bond ranger bond ranger bond ranger bond ranger ini dia berbagai komponen sepeda dibikin ya. Space line itu dia menemukan ini teman-teman wave shell itu ya ini dengan tambahan sel-sel serat bergelombang ya anyaman lah di sini ya. Anyaman-anyaman yang lentur ya. Bisa menyerap getaran ya. ya berupa wave shell ini. Ini kayaknya susunan jala-jala ya dari bahan sintetis yang dipasang di bagian dalam helm seperti ini. Nah di di dalam ini baru duduk lah ini lapisan busa dan kain di sini ya yang tipis ya yang langsung bersetentukan dengan kepala. Ini pelindungan ini teman-teman nih. Jadi ini juga sama berfungsi untuk menyerupakan punturan getaran dan puntiran kepala. Nah ini teknologi-teknologi tambahan ya pada pada helm-helm yang lebih safe ya lebih aman ya untuk kita gunakan ya. Dan saya kira-kira saya rekomendasikan ya helm-helm yang inilah ya yang harusnya kita pakai ya supaya kita lebih aman. Kemudian nah pelengkapan tambahan ini ada fitur tempat kamera lampu dan komunikasi ini juga ada tempat-tempat teman-teman nih. Di sini ada yang menggunakan lampu ya tempat kamera ya. Nah ada juga helm yang ini nih yang menggunakan bluetooth di sini. Dengan speakernya dia bisa komunikasi dengan bluetooth ya. speakernya di sini menenggalkan musik ya. Bisa juga tergubung dengan komputer sepeda dan HP. Jadi untuk alat komunikasi sepeda. Ya ini 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 mahal teman-teman ya. Rata-rata di atas ya 2 juta 3 juta ini ya. Mahal teman-teman ini helm seperti ini. Produsennya biasanya pabriknya dari Senat teman-teman. Dari Amerika ya. Oke teman-teman lanjutnya lagi mengenai kita beralih ke jenis helm teman-teman sekarang nih. Nah ada helm sepeda balap ya. Dan aero nih perbandingannya ya. Kalau sepeda balap itu ciri-cirinya membuatnya pasti ringan ya. Banyak ventilasi proteksi juga harus kuat ya. Karena untuk menahan kecepatan tinggi. Nih ini tidak ada visernya teman-teman nih. Ya visernya untuk karena dia menunduk ya. Visernya itu akan menghalangi pandangan di sini. Jadi polos ya. Seperti ini. Ini untuk helm balap. Helm balap juga sepedanya biasanya digunakan juga lah. Untuk sepeda touring juga bisa lah. Flexible ini ya. Tapi ini memang kalau helm balap ini ya khusus ya. Harganya juga lebih mahal. Nah kemudian sepeda helm untuk sepeda balap aero. Nah ini yang kecepatannya lebih tinggi teman-teman nih. Ciri-cirinya itu bobotnya ringan ya. Ringkas. Ini tidak tidak ada bolong-bolong ya. Ini karena untuk memiliki aerodinamis. Namun cukup-cukup juga dengan ventilasi ini. Ya bentuk aerodinamis. Ini proteksinya juga kuat ya. Harus kuat ya. Tidak menggunakan visor di sini. Ini akan menghalangi ya. Karena dia nunduk ya. Nah ini juga memberikan kenyamanan bergerak pada kecepatan tinggi ya. Dia di sini biasanya untuk ini teman-teman nih. Untuk triaton ya. Disebut juga helm aero ini triaton. Horm triaton. Karena banyak gunakan oleh atlet-atlet triaton ini. Seperti ini. Ringkas. Dia harus bisa fleksibel ya. Untuk beralih ke sepeda. Beralih ke bernang. Beralih ke lari. Oke. Terus lagi. Nah kemudian ini. Nah ini rem balap ini. Biasanya ini adanya di ini. Di tempat racing ya. Racing atau tempat balap sepeda khusus ya. Di velodrome ya. Velodrome ya. Nah ini memang sangat aerodinamis teman-teman. Belakangnya juga membentuk streamline ini pesawat ya. apa namanya tuh sayap pesawat ini. Bobotnya ringan ventilasinya agak kecil. Tapi ada crossflownya di sini. Jadi tetap ya ada ada untuk peninginannya ya. Ini gunanya lubang kecil ini untuk mengurangi hambatan angin. Nah di sini memang sangat aerodinamis. Berikut kacanya juga ini ya. Aerodinamis ya. Ada juga kacanya untuk mencegah silau matahari ya. Dan terpakaan angin. Oke ini untuk uji ya. di velodrome biasanya digunakannya. Nah kemudian sepeda gunung nih. Nih teman-teman. Ini ini umum kita gunakan seperti ini ya. Tapi umumnya sepeda gunung ini ada pelindung tambahan teman-teman ya. Ini ya. Di sisi belakangnya lebih kuat. Di sisi kiri-kanan ini. Benturan samping ini. Belakang sini. Dan samping ini. Dia juga memakai visor di sini. Nah ini juga pengikat helm ini biasanya tuh pokok teman-teman ya untuk mengikat ini ya. Supaya tidak mudah lepas. Kayaknya ya medannya ya sangat ekstrim ya. Ini tidak boleh lepas ini. Ya ini juga ada ini pelindung matahari ya. Ini juga berfungsi untuk menghindari benturan dari ranting-ranting pokoknya ini. Fischer ini ya. Kemudian selanjutnya helm gunung nih. Proteksi penuh. Full fish ini. Ini usus teman-teman nih untuk downhill free ride atau apa di Amerika tuh ya. Bull. Jadi jadi untuk terbang jumping yang ekstrim demikian rupa ya menggunakan ini teman-teman nih. Ini bubatnya memang tidak terlalu ringan teman-teman ya tapi cukup ringan. Yang pentasnya juga cukup banyak di sini ada pelindung nah ini yang berbeda nih ada pelindung benturan dagu mulut dan pipi di sini ya. Ini juga ada yang bisa dicopot teman-teman nih. Ini ada pengikat helmnya juga tidak kalau tidak boleh mudah lepas. Ini ada visernya juga untuk menghalangi sinyal matahari dan pelindung mata juga. Oke ini digunakan ini harganya mahal teman-teman ya. Ya bisa di atas 5 juta 4 juta nih helm ini. Oke teman-teman untuk helm BMAX ini ya ini untuk freestyle bisa juga untuk skate teman-teman nih skateboard ya. Biasanya seperti ini helmnya teman-teman ya. Lubangnya agak sedikit butuhnya bulat ya. Jadi membuatnya cukup ringan ini ada ventilasi tapi tidak terlalu banyak ini. Nah ini struktur cangkang ini ini terlalu serang teman-teman. Ini sekali benturan keras nih. Mungkin lebih rawan benturan ini. Orang lebih sering jatuh ya di BMX dan skate ini. Makanya helmnya ini ya terlindungnya penuh teman-teman ya. Seperti helm sepeda motor ini ya. Yang mungkin dan kokoh ini. Jadi pelindungannya semua nih ya. Menyeluruh. Samping, depan, belakang ini. Pengikatnya juga tidak boleh terlalu mudah lepas. Oke selanjutnya kita beralih ke helm wanita teman-teman ini. Ya jenis wanita ini nah di belakangnya nih ada lubang lubang untuk rambut yang bisa berure itu diikat seperti ini. Ya bobotnya cukup ringan hampir sama dengan sepeda biasa eh hampir sama dengan helm helm ini ya. Helm sepeda untuk road ya. Itu sepeda sepeda MTB ya. tapi ini agak warnanya biasanya tuh feminis dan stylish teman-teman ini. Butuhnya juga menarik ya. Ini ventilisnya juga banyak kayak ini. Dan biasanya juga ada visor teman-teman ini. Di depannya nih. Ini lah. Ini kita bisa pilih ya. Yang candy warna-warna candy warna-warna pink ya. Warna-warna hijau daun pisang ya. Itu menarik teman-teman. Oke kita bisa pilih dan safety-nya juga bagus ya. Standar. Oke ini helm anak teman-teman ya. Anak dan remaja biasanya lebih kecil ini. Tetap ada ventilasinya. Warna-warnanya juga menarik ini. Jadi kalau anda ketika kita punya anak ya jangan pakai helm dewasa teman-teman ya. Kita habis beli helm remaja atau helm anak yang ukurannya sesuai. Warna-warna juga menarik. Ini ada visornya teman-teman. Oke berlanjut lagi ke syarat teman-teman ya. Kita kembali ke syarat hal yang lain adalah syarat pemilih helm yang mengguni pesaran teknis dan keamanan. Nah pertama jenis helmnya ini. Ini ya. Ini. Jadi helm itu harus sesuai dengan jenis sepeda dan medan tempuhnya. Berbeda-beda ini. Jadi jangan sembarangan pemilih helm dan mau makainya pada medan yang tidak tepat gitu. Ini ada sepeda RB ya medan road. Kebanyakan helmnya ya disininya tidak ada visor teman-teman. Karena dia lebih menunduk ya. Jadi jangan sekali-kali memilih helm yang disini ada visor untuk road bike gitu loh. Ini tidak ada visornya disininya. Bentuknya hampir mirip-mirip lah. Nah medan off-road ya. Medan off-road seperti ini helmnya ada visornya. Rongga-rongga juga lebih banyak ya. Bisa juga pakai kacamata disini. Ini helm sepeda anak juga disini ya. Khusus anak. Sepeda wanita ini untuk anak. Untuk helm wanita ini ada tempat apa? Rambut keluar ya disini. Ini ada cuakannya seperti ini. Oke. Sesuai ya dengan penggunaan aja nih helmnya nih. Jangan tukar-tukar. Oke teman-teman. Jadi secara kedua kita gimana cara memilih helm. Nah jadi kita kita buka ya dalam kodis kepala yang ya rambutnya tidak terjure ya supaya tidak ada deviasi ukuran ya. Kita menggunakan meteran pita teman-teman. Kita ukur ke sini. Bisa juga dengan tali. Tali diikat ke sini dipas ke lingkaran paling besar di kepala. Kemudian diukurkan dengan meteran. Sama aja nih. Oke. Jadi disini ya. Kita sizing itu sesuai dengan lingkaran kepala. Ini. Disini ukuran teman-teman nih. Jadi andai kata kita ukurannya ya 58 sampai 57 sampai 58 kita akan memilih size-nya tuh M ini. Dan seterusnya disini sampai lingkarannya cukup besar ya. Bisa disini ada large juga sih ada sampai 6 large disini. Jadi sampai kalau large itu misalnya X large atau double large disini ya. Itu 63 sampai 64 ini. kita memilih ini. Disesuaikan ya dengan hasil pengukuran kita akan memilih helm dengan ukuran yang ini sizing-nya. Seperti ini. Nah untuk helm yang yang remaja beda teman-teman. Ukurannya ini ya standarnya itu standar remaja dan anak-anak ini. Seperti ini. Ya oke. Kita sesuaikannya tabel ini ya. Oke. Jadi ini dengan standar tersendiri. Jadi ukuran helm ya yang tidak sesuai dengan lingkaran kepala berisiko terhadap pelindungannya. dia aneh kata ini oblak atau terlalu kecil jadi kita tidak nyaman makanya ya. Ini akan bahaya teman-teman. Kalau terlalu kecil ya kita juga ketat makanya ya. Kalau terbesar juga nanti perlindungannya kurang karena alam itu ada rongga yang yang apa ya yang lebih besar ya. Yang tidak pas dengan kepala sehingga itu berisiko terhadap pada saat terjadi benturan. Jadi tidak tidak maksimal lah ya perlindungannya. Kepala ini bisa cerah teman-teman. Jadi ini beratnya teman-teman ya khusus beratnya kita pilih berat helm yang ringan lah ya. Tentunya berat helm yang ringan itu bukan dari helm yang murah yang tidak ada sertifikatnya dari helm yang ada sertifikatnya dan harganya menengah ke atas lah ya. Biasanya di atas 250 ribu atau 300 ribu ya yang sedang lah ya. Sampai ya di bawah 1 juta lah ya ini helm ini ya itu lumayan baik teman-teman ya. Dengan sertifikatnya dengan tanda tanda pengamanannya ini biasanya beratnya antara 200 sampai 250 gram ini. Biasanya kalau untuk BMX dan full face ini lebih besar teman-teman ini beratnya. Bisa kita maklumi ya bukan artinya helm itu jelek memang beratnya lebih besar. Oke di selain tadi pengukuran dan berat kita berada lagi ke serat yang lainnya dalam mengenai ini teman-teman nih ini standar nih standar uji perlindungan ini. Sekiranya kita harus melihat ya di dalam helm ini ada berbagai standar teman-teman nih standar dari sertifikasi asosiasi standar selamatan alat pelindungan diri ini standar ini macam-macam teman teman-teman bisa baca sendiri ini ya ini ada dari Australia dan New Zealand standar ini nih ya standarnya bunyinya ada Australian dan New Zealand ini ini yang terbaru tahun 2020 teman-teman dengan numbering ini nomernya nomor 2063 2008 ini ada standar Eropa teman-teman nih biasanya banyak ini teman-teman nih komuniti Eropian ini ini dari Perancis awalnya tapi akhirnya digunakan standar ini untuk seluruh Eropa untuk barang-barang perdagangan industrial ya dan perdagangan masuk barang-barang alat-alat ya yang ada pengamanannya standar Perancis ini yang standar itu DIN DIN EN 1078 ini bisa ini dan terakhir yang standar versi 80 ini ya jadi ini ada tambahan standar risiko yang lebih baik ini jadi standar diperhitungkan nih untuk seri yang 80 untuk Eropa ini ya untuk benturan dengan komponen sepeda ini rupanya nih untuk ini nih untuk sepeda balap yang berbarangan sering berbarangan ya ya temannya itu bisa membentur jatuh membentur komponen sepeda sepeda temannya sehingga ada testing risiko terhadap benturan komponen sepeda dan syarab helm anak-anak nih untuk standar yang terbaru kemudian Snell juga nih Amerika nih 90 dan 95 ini ini adalah standar untuk yang 95 teman-teman nih ini lebih tinggi teman-teman ini premium jadi standar yang untuk Snell Amerika ini ya itu lebih tinggi dari ini pengujiannya ya bukan arti tidak aman pengujiannya itu lebih berat daripada standar Eropian ini CE ini ya lebih tinggi ini nilainya dari standar yang ini nah kemudian ini kenapa ini Snell teman-teman nih ini ada suatu kejadian ini nama orang teman-teman nih jadi korban dicelaka pakai helm dia meninggal akhirnya jadi peringatan ini digunakan pakai standar Amerika ini si Snell ini jadi atlet sepeda Amerika ini sebenarnya yang meninggal gara-gara kekulang perlindungan helm teman-teman oke teman-teman selanjutnya ke standar yang lainnya ASTM ini ASTM ini American Standard and Testing Material nomornya ini nih ini ASTM ya nih ASTM F 14 14 47 ini khusus akreditasi helm sepeda ini sebenarnya ASTM ini macam-macam teman-teman tapi numbering ini nomor ini khusus untuk helm teman-teman nih akreditasi helm sepeda nah ya ini ASTM ini ini lebih tinggi lagi teman-teman nih pengujiannya dari standar Eropa dan Snell tadi ini oke ya nah ada lagi ini ini Amerika juga ini CPSC ini dari lembaga hukum Amerika ini Customer Product Safety Commission dari Komisi Hukum Amerika ini ya ini ini CPSC ini 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 juga sebanding dengan EN 1007 yang dari European ini ada mengadop ya jadi standar ini juga mengadop Snell mengadop Snell dan European dua-dua ini ya European standar EN 1078 ini penggunaannya ini belum lama teman-teman nih ada yang terbaru tahun 1994 ini ya oke ini CCPS ini ada tanda-tandanya ini di bawah helm nah yang terakhir teman-teman nih kita kalau mau helm yang 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 ekonomis lah kita ini aja teman-teman nih kalau enggak CE ini 1078 S&I aja ini S&I 1811 2007 ini standar Nasional Indonesia ini standar untuk helm nih diatur dalam ini S&I 1811 2007 ini nah ini ada amendmentnya teman-pembaruan ini tahun 2010 inilah yang digunakan oke mengenai hal yang selanjutnya yang menjadi ini standar ya jadi standar pemilihan itu kita harus meneliti teman-teman nih ya kualitas ya kualitas utama helm ini bagian utama helm jadi kita lihat ya bahwa ini cukup keras ya antara molding ini dengan cangkang ini ini kita sentil aja teman-teman ya kita sentil dengan dengan jari apakah ini bunyinya itu garing atau kropos ya kalau bunyinya agama Tracy ya ber apa ya ber 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 berdenting barangkali ya berdenting bukanlah akunya akunya bunyinya bunyinya keras aja ya ini bagus teman-teman biasanya moldingnya menyatu zaman dulu ini menggunakan lem teman-teman kalau sekarang udah menyatu ini ya dari plastik keras dan dicetak menyatu dengan plastik busa pelindung yang stereofoam juga ini memiliki lubang yang cukup ya kemudian ini juga kita lihat ke dalamnya ini apakah busa sponsi ini dan kain pelapis selam ini berkualitas dan tidak mudah mengkerut saat ditekan ini lihat ya kita tekan ini ya kalau ini apa ya kita lembut tapi tidak udah kembali ya kurang bagus teman-teman ya ini yang yang sedang-sedang lah ini ini juga cukup kuat ininya stereofoamnya kemudian kita lihat juga sabuk pengikatnya ini ini berkualitas ya ini tidak terlalu lembut ya cuman agak sedikit kaku dan ya kelihatan lah kalau berkualitas ya sabuk pengucinya juga kita tarik-tarik ini ya apakah kuat ini ya menahannya yang untuk helm ya ada chin strap dan buckle tarikan ini tahan terhadap tarikan kejut teman-teman ya oke selanjutnya mengenai ini nah kualitas bagian utama helmnya ini ya nah ini ada adjusternya ini kancing penyetelan ini ini berfungsi baik tidak ya untuk bisa membuat lingkaran ini bergerak ya keluar dan ke dalam ini sehingga helm ini bisa pas terpasang dengan kepala nah ini teman-teman yang lainnya nih salah syarat perlengkapan fitur keselamatan ini ada teknologi MIPS ini ya seperti tadi yang awal setelah saya sampaikan ini ini teknologi ini bagus teman-teman nih harga helmnya lebih mahal ini jadi ada lapisan khusus sih disini warnanya kuning teman-teman kuning di dalamnya apa ya busa-busa lembut ini adanya di lapisan ini lapisan MIPS ini ya hem plastik yang ada bahan-bahan plastik yang tipis ya ini untuk melindungan putaran ya melindungan benturan pada keseluruhan ya multidirectional ini impact oke yang ada yang memutar oke ini yang perlindungan tambahan ya yang selanjutnya perlindungan tambahan itu tadi ini ya dengan wave shell ini ada jala-jala di dalamnya ya sehingga ini kalau kita tekan ini gelentur ya dia gelentur untuk peredaman tambahan ini selain serofoam ini jadi dia lebih menambah ya kemampuan perlindungan kepala dari benturan guncangan dan puntiran semua kondisi ini bagus teman-teman ini wave shell ini oke ini dari boat rager tadi ya wave shell kemudian ini spin ini spin sharing end pad ini jadi dari dari Finlandia teman-teman ya menggunakan gel jadi ada lapisan helm dengan lapisan lentur silikon yang yang lunak disini lapisannya yang biru ini memberikan pemberian efektif dari segala arah terhadap benturan miring dan rotasi kemudian selanjutnya nah ini teman-teman perlengkapan tambahan ini ada dudukan kamera ada kadang ada juga nih yang yang ya bisa diikat sini tapi kalau diikat ini tidak kokoh teman-teman sebaiknya yang memang udah ada pelindungan dudukan kameranya disini ya kemudian juga ada yang menggunakan lampu disini atau tempat lampu lah ya minimal ya di samping dan belakangnya juga ya oke nah kemudian disini ada yang menggunakan ini teman-teman nih perlengkapan elektronik bluetooth dari produk Sena ya ada speaker musik ada bluetooth untuk komunikasi dan ya disini kita bisa mengetahui posisi teman lah ya dengan map dengan map ya oke selanjutnya kita beralih teman-teman nih sekarang kita cara cara memakai helm nah cara memakai helm ini ya nah jadi penyiapannya itu ya kita atur ya sabuk helm ini ya kita atur jarak-jaraknya sehingga bentuknya V teman-teman jadi V nya dalam posisi yang tegangan itu sama ya nah ya atur paduk V V ini melalui strap tiga titik ini strap tiga titik ini kita atur disini supaya ini bentuknya ini bentuk V dan telinga di tengah dan tegangannya juga sama ini dengan jarak sabuk pengikat satu jari di bawah dagu ini setelah kita ikat ininya kita kencangkan ya ini ada jarak satu jari di bawah dagu ini tidak terlalu kencang dan tidak terlalu kendur nah jadi nah ini ininya juga ya ini mesti kita kencangkan disini teman-teman nih sisanya ini kadang-kadang kendur sendiri nah jadi harus ada ini setelan sabuk ini harus ini kita ini kan pajarannya selalu tetap ini ya oke seperti inilah gitu ya ikat setelan sabuk pada plastik penahan agar panjangnya selalu tetap ini gini diikat harus ikat teman-teman ini ya menggunakan sesuatulah nanti ya saya peragakan nah kondisi alam teman-teman nih ini harus lurus nih tidak boleh ke atas tidak boleh ke bawah nah yang paling penting ini setelah disetel disini ini nyaman posisi di kepala ya enak sehingga tidak pusing kita menggunakannya karena terlalu ketat ini dan tidak boleh juga terlalu longgar jadi seperti ini posisi hal yang horizontal gak boleh ke samping tidak boleh miring samping depan atau belakang oke harus perfectnya oke selanjutnya ini ada kacing racet ini pada saat kita masukkan ke kepala nah ini kita kencangkan lah tapi tidak boleh juga terlalu kencang ini ya sedang-sedang aja supaya ini pas ya pas di kepala ini oke kemudian pastikan ini telah terkunci dengan baik punci sabuk ya tadi udah ya nah ini ini harus benar-benar ini jangan-jangan kita setengah-setengah masukinnya ya ini harus benar-benar terkunci dengan baik nah jadi atur posisi helm rata di dahi berjarak dua jari dari sini-sini dua jari lah ya paling tiga ini lurus lah teman-teman ya lurus ya ini nah terus kemudian kita geren-gerenkan kepala teman-teman nih itu goyang-goyangkan kepala ya itu tidak bergeser helm itu ke depan-depan belakang kiri atau kanan ya jadi helm itu memang pas tepat posisinya di kepala kemudian selanjutnya nah ini caranya teman-teman ini cara mudah ini saya adopt ya dari google ini ya ya ini jadi 2V1 artinya 2V itu 2 jari helm itu sisi depannya itu berada pandangan alis itu ada 2 jari jaraknya kemudian itu bentuknya V ya V seperti ini ya dibuat telinga dan ini jangan lupa teman-teman ini ini tegangannya depan belakang nih sabuknya harus sama ini dengan mengatur tadi ya posisi 3 titik ini sabuk ya kemudian nah ini jarak soketnya sabuk ini ya satu jari ini artinya masih ada jarak lah sini ya tidak teruk ketat inilah untuk memudahkan selanjutnya teman-teman ini nih yang terakhir teman-teman ini perawatan helm ini kadang-kadang helm dibiarkan aja habis dipakai keringetan apa dibiarkan dia di bagasi mobil yang panas atau di dalam mobil yang panas ini tidak boleh teman-teman nih ya jadi kita harus selalu rawat tadi tahu merawatnya seperti apa gitu ya pertama mencuci helm ini jadi helm ini harus dicuci setelah digunakan dengan bekas keringat ini kalau ada keringat itu kan garam teman-teman ya itu korosif teman-teman jadi ada kita berkeringat banyak ya kecuali ya tidak ada keringatnya jalan dekat tidak apa-apa ya tapi kalau ada keringat banyak helm itu basah apalagi kehujanan panasan ya ini harus kita cuci nih dengan sampo mobil ya nah terutama bagian dalamnya dan sabuk pengikatnya yang kita yang tadi bekas keringat itu kita kita lunturkan garam-garamnya ya dan hindari mempersikan bagian luar ini dengan dan bagian dalamnya juga ya dari alkohol dan thinner jadi stereofoam itu dengan alkohol itu jadi keropos teman-teman hati-hati nih alkohol atau thinner jadi tidak boleh hindari alkohol dan thinner ini ceknya juga bisa luntur ini seperti itulah tradisinya ya ini cukup dengan sampo mobil aja nih kemudian kita jemur dan siap kita lap dan siap kita pakai setelah dia kering kemudian menyimpan helm juga nih ya simpennya di tempat yang ya tempat yang sejuk ya terlindung dari debu atau ditutup lah ya seperti ini jangan nyimpannya di tempat yang lembab yang ya bekas-bekas kena hujan atau tempat-tempat yang yang apa ya yang yang kurang ini lah kurang layak lah ya terkait di sinar matahari atau di bagasi mobil ini bisa panas ya atau di dalam mobil yang kacanya expose terhadap sinar matahari ini juga tidak boleh teman-teman karena panas jadi kondisi lembab itu dapat menyebabkan jamur eh dapat mengakibatkan jamur dan lapisan teristriofo ini bisa memperkenalkan ini teman-teman ini yang terakhir ini jadi kita harus menjaga kondisi helm ini helm itu ya pribadi teman-teman itu jangan dipinjamkan kepada orang lain karena karena kondisinya memang untuk kita gitu loh jadi kalau kita meminjamkan pada orang lain kita gak bisa menjamin bahwa helm itu dipakai dengan semestinya atau curobo atau helm lain-lain atau makan dia jatuh tidak bilang bagian dalam sirofoamnya itu udah ada cacat kita tidak tahu kita pakai malah kita yang nanti yang menanggung risikonya jadi jangan meminjamkan helm pada orang lain oke teman-teman ini uraian ringkas saja nanti kita sedikit ada posisi ada sesi praktek sebelum menutupnya teman-teman ini ada sesi sedikit praktek artinya teman-teman tentunya telah menyetel helm itu dalam kondisi yang maksimal pertama teman-teman ini teman-teman posisi ini itu kita atur demikian lupa kita bisa atur demikian lupa ini ada hubungannya dengan dengan kondisi yang ini belakang depan belakang ada hubungannya sehingga ini kita bisa atur jadi betul-betul aneh kata kita ini kita masukkan helm teman-teman kesini nah posisi helm ini dengan sabuk sabuk pengingkat ini ada kata kita ini kita kunci ini harus ini lurus ini ada dua jari ke alis ini lurus nah ini posisi ini harus tegangannya harus sama teman-teman depan belakang ini kadang-kadang ada yang tidak sama sehingga ini kurang optimal tegangan antara ini depan sabuk depan belakang ini sama dengan cara mengatur titik titik pengikat ini pengikat simpul ini seperti ini oke kemudian ini juga teman-teman ini jaraknya satu jari seperti ini seperti ini ini memang kita lihat ya seperti ini ini masih longgar teman-teman ini longgar nanti kita ikat ini masih longgar jadi disini inilah kuncinya kadang-kadang kalau kita gerak-gerakkan ini harus kokoh-kokoh kokoh teman-teman nah yang belakang ini adjuster atau pengatur ini adjuster ini kita kencangan teman-teman putar kanan sehingga ini betul-betul mengikat tapi tidak boleh juga terlalu keras teman-teman kita rasa-rasakan aja cukup teman-teman ini ini kita bisa atur demikian rupa untuk pengencangan ini ini teman-teman ini yang kadang-kadang kita ada apa ya kekurangan perhatian ya pada saat kita ini kecangkan ini ya kita kecangkan ini ya tekan ini ya kita tarik ini ke sini nah ini ya nah pada saat ini pengunci ini ya sering-sering ini mudah melorot walaupun ini ada ada karetnya ini ya ini saya berkali ulang-ulang memakai helm-helm ya ini melorot teman-teman jadi untuk mengedari melorot ini itu ada dua cara ya nah pertama kita sesuaikan dulu ini ya ini harus udah butuh-butuh dalam kondisi ini satu jari teman-teman nah ini ya ini masih kurang teman-teman ya kurang juga nah ini kita tarik lagi nih tarik lagi ini supaya dia pas satu jari ya nah ini kita tarik lagi posisi ini nah oke nah ini jadi supaya dia butuh-butuh posisi-posisi itunya ketat ya saya soalnya pernah celaka gara-gara memang helm gak ketat pengikatannya ya ketat dalam arti kata ya cukup memadai nah teman-teman ya nih seperti ini ini juga masih juga belum teman-teman nih saya kira ini harus lebih jauh lagi ya ditariknya nih seperti ini nah seperti itulah kurang lebih oke coba lagi kemudian nah ini oke teman-teman ini ini cukup ya ini ada jarak sedikit ya tapi ini satu jari teman-teman ini ya oke ini udah mulai ketat oke nah ini posisi seperti ini ya itu jangan kita biarkan dengan pengikat biasa ya teman-teman ini sering sering posisinya sering ini sering melorot ya saya ada suatu cara yang mudah ya dengan menggunakan ini binder clips kenko ini ukuran 105 nah ini ini mudah sekali teman-teman ini jadi kita pasang aja disini ini ya ini ya nah ini ya ini ya ini tidak ada jaminan ini jadi kita harus menggunakan penjepit ini aja ya kita masukkan ke ke sabuknya kita jepit ini sini nah ini oke nah ini udah ngunci teman-teman ini kita keluarkan aja ininya keluarkan nah ini ya kita keluarkan demikian rupa nah ini ini jadi ngunci teman-teman nih udah ngunci seperti itu ngunci teman-teman ya ini juga lumayan lah tidak apa-apa teman-teman ya kita masukkan seperti ini oke itu oke teman-teman ini udah terkucit teman-teman ya ini gak akan bergerak atau cara yang kedua ya kita juga kita bisa gunakan ini teman-teman nih seperti ini ya kita gunakan ini kabel ties ini seperti ini kabel ties ya kita telah memposisikan ininya dan posisi yang tepat ya ini tepat ya nah ini nah ini ya nah ini nah ini ini udah tepat teman-teman ya ini udah ketat satu jari ya ketat nah ini kita kunci teman-teman ini ininya kita tidak bisa mengandalkan karet ini ya kita kunci aja pakai ini kabel ties ini jadi ini lebih menguatkan posisi sabuk itu untuk tetap tetap diam teman-teman ya nah ini kita ini kan di pangkalnya teman-teman nah itu nah kunci ya ketatkan aja di pangkalnya seperti ini ini kita ketatkan terus kita putuskan nih dengan ini ini oke nah ini jamin teman-teman ini gak akan bergeser saya terus serang sih bekali-kali jadi saya udah tahu cara mengikatnya ini harus pakai kabel ties kalau gak pakai ini binder clips ya ya nomor 105 ini oke seperti ini ini contoh yang pertama tadi dengan menguncinya ya mengunci dengan dengan binder clip ya kita buang itunya oke ini tidak bergerak lagi ya jadi kita tidak bisa mengandalkan karet ini yang kedua dengan kabel ties seperti ini sama teman-teman fungsinya ya jadi mengenai kondisi helm tadi ya bagian penyambungan penyambungan dari penyetelan ya penyetelan ini ya kita udah peragakan bagaimana ini harus betul-betul ketat dan tidak boleh berubah sih dari pengalaman bekali-kali ya helm itu tanpa-tanpa pengikatannya bagus daripada soketnya ya itu akan melorot teman-teman itu berbahaya oke saya kira gitu aja ya saya juga nanti akan berusaha ya mencari helm yang lebih bagus pelindungannya yang ada additional protectionnya ya tentunya itu akan lebih aman untuk kita jadi dari pengalaman saya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat semua ya karena keselamatan bagi kita adalah yang utama dalam bersepeda dan ispek mencapkan terima kasih banyak semoga bermanfaat semoga bermanfaat semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati